Al-Fatihah 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 Itu maf'ul ketiganya Itu haqqon Kok tidak ditulis? Ya biar ngirit saja Baik Walghalibu adapun kebiasaannya Fi amba'a pada fi il amba'a Wama ba'daha Dan juga yang setelahnya amba'a Berarti nabba'a Bila akhiri Antubana lil majhul Bangunannya Bentuknya Binaknya Itu dibentuk dalam model majhul Atau fi il pasif Faya kunu naibun fa'ili Faya kunu naibun fa'ili Maf'ulaha al-awwal Sehingga nanti naibun fa'ilnya itu Karena berbentuk makni majhul Maka naibun fa'ilnya Menjadi maf'ul yang pertama Seperti itu Aslinya maf'ul yang pertama Karena naibun fa'il Paham ya? Naibun fa'il itu kan maf'ul beh Yang menempati di tempatnya fa'il Karena fa'ilnya dibuang Akhirnya maf'ul beh itu menjadi naibun fa'il Mithlu umbitu saliman mujtahidat Umbitu Saya diceritakan Saliman pada salim Mujtahidat pada sosok yang sungguh-sungguh Misalnya yang menceritakan itu adalah Mursid Amba'a Mursid Jangan begitu Amba'a ni Memberitahukan ni kepadaku Maf'ul satu Mursidun siapa Mursid? Mursidnya dibuang menjadi umbitu Nah begitu Kalau dilengkap Artinya dilengkap dong Sejap bagaimana? Diperlengkap berarti dibentuk kalimat aktif Amba'a ni Mursidun Ni maf'ul satu Saliman maf'ul dua Mujtahidat maf'ul tiga Karena fa'ilnya dibuang Menjadi umbitu Saliman Mujtahidat Kuala syair Penyair berkata Nubi'tu zur'ata Wasafahatu kasmiha Yuhdi ilaiya gara'ibal as'ari Nubi'tu Saya diberitahukan Zur'ata Pada zur'ah Zur'ah itu nama orang Wasafahatu Sementara Agapun safaha Safaha ini Kebodohan Atau kekurangan Dalam berpikir Kasmiha Sebagaimana Namanya zur'ah Yuhdi Menunjukkan ilaiya Padaku Gara'ibal as'ari Pada Anehnya Beberapa syair Maf'ul pertamanya Na'ibul fa'il Nubi'tu Maf'ul keduanya Zur'ata Maf'ul ketiganya Jumlah Yuhdi ilaiya Gara'ibal as'ari Nah kira-kira begitu Wakal al-akhru Penyair yang lain Berkata An-Nabi'u'atu Yaitu Nabi'u'ah Penyairnya Nabi'u'ah Nubi'tu Diberitakan Siapa saya Anna Aba Qabusa Aw Adani Pada Sesungguhnya Aba Qabus Aw Adani Telah berjanji Kepadaku Wala kororan Dan tidak ada Kepastian Tidak ada Ketetapan Ala za'rin Atas suara Minal as'ati Dari As'at As'at itu sih Singa Ada suara singa Itu tidak ada Kepastian Bisa jadi Yang dimaksud Ketika kamu mendengarkan Suara singa Bukan berarti Yang ada disitu Kamu mendengarkan Kayaknya di utara rumah Ternyata singanya Malah di baratnya rumah ini Kan begitu Baik Paham ya Kemudian Kita sekarang Akan membahas Sudah selesai Urusan Mut'ati Itu sudah lengkap Mut'ati Muf'ul 1 Mut'ati Muf'ul 2 Muf'ul 3 Sekarang Kita akan Membahas Fi'il lazim Karena ada Fi'il mut'abdi Ada fi'il Lazim Al-fi'il lazim Al-fi'il lazim Huuwa ma la yata'adda Atharuhu Fa'ilam Adalah fi'il Yang tidak Memberikan Akibat Atharuhu Bekasnya Ma fa'ilahu Pada Pelakunya Wa la yata'jawazu Ilal maf'ulibihi Kemudian Sesuatu itu Tidak Melewati Fa'il Hingga Nyampe Kepada Muf'ul Ben Beliak Kofi Nafsi Fa'ilhi Justru Menetap Pada diri Pelakunya Atau Fa'ilnya Makna Simpelnya Gimana sih Jadi Fi'il lazim Adalah kata kerja Yang tidak Membutuhkan Objek Jadi Hanya Fi'il Nyampe Fa'il Sudah Tidak ada Efek lagi Cukup Hanya Di Fa'il Contoh Mislu Zahaba Sa'idun Safara Khalidun Zahaba Berangkat Sa'idun Sa'id Safara Bergiat Khalid Khalid Sesungguhnya Fi'il Lazim Ini Yalah Layak Rujumin Nafsi Fa'ilhi Tidak Keluar Dari Diri Pelakunya Kalau Keluar Berarti Melewati Fa'il Maksudnya Keluar Berarti Tidak Hanya Sebatas Fa'il Wong Keluar Berarti Nanti Butuh Maf'ul B Sehingga Butuh Pada Maf'ul B Terjadi Alay Ipadanya Jadi Fi'il Lazim Itu Tidak Keluar Dari Batasnya Fa'il Kalau Keluar Berarti Nanti Butuh Maf'ul B Ini Juga Disebut Dengan Fi'il Yang Pendek Karena Terbatas Dari Maf'ul B Artinya Terbatas Itu Membatasi Dari Maf'ul B Berarti Tidak Nyampe Pada Maf'ul B Karena Sudah Terbatasi Wakti Sari Al-Fa'il Dan Teringkas Tercukupi Hanya Pada Fa'il Atau Nama Yang Lain Wal-Fi'na Ghairal Wa'il Atau Disebut Juga Fi'il Tapi Yang Tidak Memberikan Kejanian Tidak Terjadi Begitu Tidak Menimpa Li'annahu La Yauqaw Alal Maf'ul Bih Karena Tidak Menimpa Pada Maf'ul Bih Atau Nama Yang Lain Wal-Fi'la Ghairal Mujawiz Disebut Juga Dengan Fi'il Ghairal Mujawiz Li'annahu La Yujawizu Fa'il Karena Fi'il Ini Tidak Melewati Pada Fa'il Nya Nah Begitu Itu Fi'il Lazim Secara Definisi Cuma Pertanyaannya Sekarang Gimana Gimana Saya Bisa Membedakan Antara Ini Fi'il Lazim Ini Fi'il Muta'addi Kan Kita Ini Masih Pelajar Masih Mahasiswa Masih Santri Yang Masih Baru Ngaji Bagaimana Fi'il Dikatakan Lazim Kapan Fi'il Disebut Lazim Kapan Fi'il Disebut Muta'addi Maka Jawabannya InsyaAllah Ketemu Pada Pertemuan Berikutnya Nakhtatim Hada Likaa Kita Ganti Kitab Bilhamdana